Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Taufik nah di video kali ini teman-teman karena banyak request dari teman-teman bang tolong dong review sepeda listrik Uwin Play D60 nah di video kali ini teman-teman kita akan review untuk sepeda listrik yang terbaru dari Uwin Play yaitu sepeda listrik Uwin Play D60 nah ini kita review dulu teman-teman ya untuk bagian depannya nah ini bagian depannya teman-teman untuk pisornya disini lebih keren untuk tipe sebelumnya mungkin di seri M60 udah saya bikin videonya teman-teman ini pisornya lebih bagus dari seri sebelumnya untuk seri D60 ini untuk bagian setang sama teman-teman ya dari tipe sebelumnya nah yang saya suka teman-teman di bagian lampu nah ini untuk lampu sen kiri kanan ini lebih besar teman-teman nah selanjutnya juga untuk lampu jauhnya ini juga lebih besar nah selanjutnya juga di bagian sparkboard nah teman-teman di bagian sparkboardnya kayak gini nah ini memakai ban tubeless teman-teman ya jadi ketika bocor itu bisa langsung bawa aja ke tambal ban terdekat atau bannya kempes juga bisa langsung teman-temannya pompa aja nah untuk bagian soknya kayak gini teman-teman ya untuk bagian soknya nah biasanya kebanyakan dari teman-teman yang beli sepeda listrik sebelumnya bang ini kenapa untuk sepeda listriknya keluar cairan nah ini teman-teman untuk sepeda listrik nah kebetulan belum pakai yang namanya minyak atau oli teman-teman ya untuk dalamannya jadi ini sekedar kayak stempad teman-teman ya nah selanjutnya juga ini untuk bagian bawahnya teman-teman bagian bannya nah untuk pengereman nah disini masih pakai pengereman yang biasa teman-teman belum cakram nah untuk peleknya juga disini teman-teman bagus bannya juga keren banget teman-teman ya nah ini untuk bannya ban tubeless ini untuk bagian dari depan teman-teman bagian dari depan kita gulir ke bagian samping teman-teman ya nah ini bagian sampingnya keren banget teman-teman ya saya suka banget kenapa pertama di bagian disini di bagian bawah untuk yang namanya pijakan kita ini lebih lebar jadi barangkali teman-teman ada yang mau simpan-simpan barang juga lebih enak teman-teman ya oh saya lupa teman-teman untuk spesifikasi dari sepeda listrik ini sepeda listrik ini yang pertama teman-teman untuk jarak tempuhnya kurang lebih 45 kilo untuk satu kali pengecasan nah kalau cas sepeda listrik teman-teman ya cas sepeda listrik itu antara 8 sampai 9 jam cuma harus dibagi 2 jadi ada jeda 15 menit contohnya nih teman-teman cas sepeda listrik D60 ini itu ngecasnya 4 jam setengah dulu dicabut si pen 15 menit terus dicas lagi teman-teman supaya chargernya nggak cepat rusak soalnya kan kalau teman-teman cas selama 8 jam pasti panas teman-teman ya nah ini lebar teman-teman ya nah selanjutnya untuk speknya juga teman-teman ya untuk bebannya ini kurang lebih di 150 kilo teman-teman jadi yang pertama untuk jarak tempuh 45 kilo untuk bebannya kurang lebih di 150 kilo selanjutnya juga untuk kecepatannya ini teman-teman kurang lebih di 35 kilometer per jam selanjutnya juga untuk baterainya disini pakai baterai 48 Pro 12Ah nah selanjutnya juga untuk kekuatan bidamu ini memakai 500 watt tapi teman-teman ketika teman-teman ngecas nah disini pakai yang listrik 450 juga bisa apalagi yang 900 watt jadi kebanyakan diantara teman-teman bang kalau ya saya yang 450 bisa ngecas gak bisa teman-teman bisa semua jenis pedalistik bisa kayak gitu nah lanjut teman-teman lanjut ke bagian ini udah teman-teman nah disini ada untuk simpan-simpan mungkin simpan-simpan kayak minuman kayak gitu teman-teman ada gantungannya juga nah selanjutnya untuk lubang charger nah di bagian sini ini untuk lubang chargernya teman-teman ini bahannya bagus banget teman-teman ya beda dari tipe-tipe sebelumnya nah di bagian pinggirnya juga ini udah dilengkapi pedal teman-teman ya udah dilengkapi pedal standarnya juga ini standar 2 nya udah bagus teman-teman ya nah bagian sini juga udah ada pijakan pijakannya lebar nah selanjutnya ini buat sok belakang sok belakangnya juga bagus teman-teman nah kalau teman-temannya bebannya pengen 200 kg ini tinggal ganti aja sama sok motor teman-teman ini lebih bagus nah untuk bedamu ini teman-teman seperti yang saya bilang tadi sebelumnya pakai bedamu 500 watt pakai bedamu 500 watt teman-teman jadi sepeda listrik ini teman-teman bisa nanjak cuman tanjakan tanjakan biasa bukan tanjakan nah selanjutnya juga ini memakai 2 jog teman-teman ya memakai 2 jog nah yang saya suka pertama dari jog ini teman-teman empuk jog ini empuk yang pertama yang depan yang belakang nah selanjutnya juga di bagian bawahnya teman-teman nah disini udah dilengkapi dengan bagasi teman-teman ya mungkin di tipe sebelumnya dari tipe M60 itu belum ada bagasi kalau dari tipe D60 upgrade-an yang terbarunya ini udah ada bagasi nah ini kalau bagasinya di dalam bagasi teman-teman udah dapet charger nah ini untuk charger sepeda listriknya langsung teman-teman ya langsung dari bawaan pabriknya nah ini 48 Pro 12 AH untuk chargernya selanjutnya juga teman-teman dapet buku panduan atau buku garansi teman-teman ini jangan sampai hilang nanti ketika teman-teman teman-teman mau ngegaransiin itu bisa kayak gitu nah selanjutnya juga teman-teman dapet sepion nah dapet sepion teman-teman ya dapet sepion dan juga enggak ketinggalan dapet juga untuk penggayuh teman-teman untuk penggayuh yang namanya sepeda listriknya kayak gitu kita simpan dulu aja teman-teman ya kita simpan dulu aja untuk perlengkapan semuanya ke dalam nah ini untuk pelengkapannya kita tutup nah selanjutnya juga yang bikin saya senang dan tertarik dengan sepeda listrik ini teman-teman ini ada pegangan jadi ketika teman-teman ngebonceng contohnya ngebonceng anak kecil biasanya kan suka megang atau suka ngantuk nah bisa megang ke sini dan juga ada sandaran nah ini sandarannya ini besi teman-teman jadi enggak gampang patah kayak gitu jadi emang akuretan yang terbaru banget untuk sepeda listrik ini teman-teman nah ini bagian samping sini kalau bagian samping sebelah sini teman-teman sama aja teman-teman ya untuk samping sebelah sini juga cuman tambahannya mungkin ada yang namanya standar 1 standar 2 dan juga ini untuk bagian samping sebelah sini teman-teman nih wih mantep teman-teman ya ini untuk warnanya ada warna merah warna hijau warna krem terusnya juga warna biru buat teman-teman yang minat untuk link pembeliannya udah saya simpan di komentar buat teman-teman ya yang minat langsung ceki-ceki aja teman-teman ya nah ini buat bagian belakangnya bagian belakangnya bentar teman-teman ya nah ini buat bagian belakangnya kayak gini teman-teman nah ini ada lampu sen lampu sen kiri kanan teman-teman ya untuk lampu rem pengeremannya juga nah ini untuk bagian belakangnya juga sama teman-teman memakai pantu blus jadi ketika bocor ketika bocor bisa teman-teman tambal aja langsung nah kayak gitu nah selanjutnya teman-teman ya di bagian ininya di bagian setang seperti biasa nah disini ada tombol lampu untuk yang namanya lampu jauh dan dekat ini untuk tombol kecepatan teman-teman ya tombol kecepatan kalau sebelah sini ada lampu sen lakson teman-teman ya untuk sebelah sini juga ada untuk pemasangan sepion pemasangan sepion nah ini untuk tombol otomatis ini rem ini tombol otomatis ini rem nah ini untuk kuncinya teman-teman ya teman-teman dikasih kunci 2 dikasih remote 1 nah untuk kunci ini teman-teman ya 2 jadi kita bisa simpan 1 cuman untuk remotenya masih 1 nah kita lanjut aja teman-teman ya untuk cara penggunaan remote ini nah untuk sepeda listrik teman-teman ya ada yang udah pakai kartu ada yang udah pakai remote itu mah tergantung selera teman-teman maunya pakai remote atau pakai kartu bebas-bebas aja teman-teman ya nah kita cobain nyalain untuk yang namanya sepeda listrik ini memakai remote teman-teman jadi kalau cara pakai remote nya gampang ini ada yang namanya petir teman-teman ya petir ini tanda petir ini kita klik 2 kali untuk nyalakan sepeda listrik ini 1 2 wiss udah nyala teman-teman ya udah ada suaranya nah disini kelihatan untuk ininya teman-teman speedometernya nah disini teman-teman ada posisi parkir adat yang namanya teh untuk mengatur kecepatan nah disini juga terdapat yang namanya baterai teman-teman jadi ketika teman-temannya mau lihat baterai pulat atau enggaknya nah disini teman-teman nah ini udah pulat teman-teman baterainya bisa langsung dipakai nah ini merah putih 1 putih 2 putih 3 dan putih 4 jadi ketika teman-teman nanti pakai yang putih ini hilang teman-teman atau padam nah terus dipakai lagi mati dipakai lagi enggak ada satu lagi harus langsung di cas kalau ngecasnya tadi di sebelah sini teman-teman ngecasnya di sebelah sini kalau buat pengecasan nanti saya akan review di kedepannya teman-teman ya nah disini untuk baterainya nah disini sebelum teman-teman mau menggunakan sepeda listrik ini teman-teman jangan lupa nah disini teman-teman atur dulu kecepatannya untuk cara mengatur kecepatannya disini teman-teman nah ini ada nomor 1 ketika kita klik ini ke nomor 1 teman-teman ya itu menandakan pelan kalau kita klik lagi pindah lagi teman-teman ya ke nomor 2 ini sedang kita klik lagi ini cepat teman-teman ya jadi teman-teman dipilih dulu kayak gitu untuk yang namanya kecepatannya kayak gitu nah selanjutnya juga teman-teman ya untuk cara menggunakan sepeda listrik ini kayak gitu ini posisi parkir teman-teman ya P itu gak bisa langsung digas jadi gak bisa maju teman-teman gimana caranya kalau pengen maju nah disini teman-teman udah pilih contohnya nih pilih teman-teman nomor 1 nah harus direm dulu teman-teman direm dulu mau ini mau ini juga bebas contohnya ini saya ngambil yang ini direm dilepaskan disini kan udah tertera ready berarti udah siap untuk kita gas nah disini kita gas nah disini menandakan kalau nomor 1 itu sampai 32 km per jam dan otomatis si ban belakangnya juga nah ban belakangnya juga maju teman-teman ya nah bagusnya juga sepeda listrik ini ketika ban belakangnya muter atau maju si pedalnya diam teman-teman kalau sepeda listrik yang lain kebanyakan pedalnya ikut motor jadi banting-banting ke kaki sakit teman-teman ya nah selanjutnya juga gimana sih cara untuk ngepindahin giginya langsung pindah-pindah aja teman-teman nomor 2 otomatis kecepatannya nambah menjadi 39 km per jam kita klik lagi nomor 3 nah ini kecepatannya sampai 43 km per jam ini paling kenceng nah cuman kalau yang baru-baru kurang rekomendasi teman-teman ya soalnya kenceng banget sih 43 km per jam teman-teman ngambilnya nomor 1 atau nomor 2 aja nah selanjutnya teman-teman ya ini untuk tombol yang namanya tombol lampu nah ini kita lihat untuk lampunya teman-teman ya nah ini untuk lampunya teman-teman terang ini menyorot ke jalan jadi ketika teman-teman pengen sepeda sepedaan waktu malam juga ini udah dilengkapi dengan yang namanya lampu nah kita lanjut teman-teman ya kita lanjut nah untuk bagian sebelah sini nah ini untuk richting teman-teman ini richtingnya saya suka banget teman-teman ya tuh richtingnya nyalanya terang banget dan juga besar gak mungkin orang lain gak bisa lihat teman-teman ya nah ini buat richting bagian depan ini belakang teman-teman ya jadi ketika belok teman-teman ya jangan lupa pakai richtingnya teman-teman ya supaya pengendara di belakang gitu tau ini sebelah sini ya contohin sebelah sana juga teman-teman ini ini untuk richtingnya juga keren banget teman-teman ya pokoknya mah kalau teman-teman gak punya sepeda listrik ini kacau aja teman-teman ya nah ini untuk richtingnya kita coba tombol rem remnya juga bagus teman-teman ya nyala kayak gitu nah selanjutnya juga ini untuk tombol yang namanya tombol apa teman-teman lupa lagi tombol lakson teman-teman nah ini untuk laksonnya teman-teman ya keren banget teman-teman untuk laksonnya juga kayak gitu nah ini buat sepeda listrik ini gimana menurut teman-teman bagus atau enggak jangan lupa tulis di komentar teman-teman ya nah kita lanjut untuk cara yang lainnya teman-teman ya nah disini tadi saya lupa untuk yang namanya penerangan tentang remote ini teman-teman nah tadi untuk nyalainnya itu di klik dua kali nyala ini untuk matiinnya teman-teman nah untuk matiin itu yang buka kunci yang di atas otomatis si sepeda listrik ini teman-teman udah posisi mati ketika kita klik yang bagian atas terusnya juga kalau kita yang namanya mau aman sepeda listrik ini teman-teman ya contohnya nih teman-teman pakai ke sekolah pakai ke pasar pakai ngaji jangan lupa ininya di alarm nah kita klik bagian bawah teman-teman nah ini sepeda listriknya udah otomatis aman amannya kenapa karena ketika ada yang mainin atau yang megang ini langsung nyala teman-teman alarmnya atau ketika ada yang majuin contohnya nih saya majuin ban depan ini sepeda listriknya otomatis nyala teman-teman sepeda listriknya alarmnya otomatis nyala kalau kita paksa nah disini remnya ban belakangnya ngerem sendiri dan juga si sepeda listriknya terus-terusan nyala kayak gini teman-teman nah ini untuk keamanan sepeda listrik ketika teman-teman pengen matiin itu klik bagian atas ini otomatis sepeda listriknya mati kayak gitu ini emang sepeda listrik teman-teman rekomendasi banget apalagi harganya di 3 jutaan harganya 3 jutaan kalau teman-temannya minat bisa langsung cek aja untuk link pembeliannya udah saya simpan di kolom komentar atau di deskripsi teman-teman ya nah menurut teman-teman gimana untuk sepeda listrik ini rekomendasi atau enggak tulis aja di komentar jangan lupa subscribe like dan juga jangan lupa komen mungkin segitu aja buat video kali ini teman-teman ya terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh